balik lagi sama gue nih di kojon studio kali ini gue mau unboxing nih ini ada paket ya kan sebelumnya sih udah gue buka gitu kan udah gue lihat ini tinggal kita bongkar aja deh nah ini yang satu terus ini satu lagi nah kita mulai dari yang ini dulu nih ini sih udah gue buka kemarinnya nah ini ada gear ya kebetulan gue mau ganti gear ini buang aja nih gue mau ganti gear Triple S dan ini untuk supra ya untuk supra nah ukurannya itu ada nih ukurannya 428 38t jadi ini gedenya itu 38 ya kan ukurannya yang sebelumnya gue pakai 37 nah ini warnanya hitam kalau kalian bisa lihat nih nah hitam kan jadi bukan emas ataupun silver silver Kenapa gue milik hitam ya karena biar beda aja gitu jarang-jarang kan ada yang pakai gear hitam kayak gini untuk yang ke depannya biasa sih 428 14 ini warnanya standar ya karena nggak kelihatan juga sih nah ini dua ini harganya tuh berapa ya kemarin ya tuh gue lupa nih gua kasih screenshotnya ini aja nih ya untuk ini untuk gear depannya segini terus gear belakangnya segini pokoknya nah kenapa gua milih ukuran 14 sama 38 yang 428 terutama karena eh biar lebih enak aja gitu akselerasinya ini sama top speednya ya kan jadi gua pakai 37 itu udah enak sih lumayan gitu kan tapi agak kurang aja akhirnya gua naikin satu mata sebenarnya pengen 39 cuman nggak ada lagi kosong adanya yang gold nah ini ini untuk rantainya jadi gua sepaket jireh jireh setelah kita buang nah ini gear dari TK racing Hai lihat enggak nah ini TK racing kebetulan ini yang o-ring gue pengen nyoba yang o-ring Nah kenapa enggak triple-s juga yang pertama triple-s tuh yang orangnya mahal banget 300an apa 400an gitu kan jadi gua milih yang hemat budget aja terus juga katanya ini TK racing ini awet untuk rantainya nah ini kita buka warnanya gold ya panjangnya 130 panjang ini panjangnya 130 nanti kalau kepanjangan bisa dipotong nah ini kita dapet apa nih stiker bukan sini Oh ya stiker ya kayak kita dapet stiker TK racing dan ini untuk tampilan dan ini untuk tampilan rantainya Aduh sorry ini saya butuh minum ini kalau kalian lihat setelah setelah setelahnya nih kayak ada sorry sorry ini gimana kayak ada merah-merahnya gitu kan nah itu ringnya dari karet gitu nah ini aja nih biar lebih jelas nah ini eh beginilah hasilnya gua mau nyobain nih kata orang kan kalau orang itu awet ikan nah gue mau nyobain gitu oke untuk harganya sekitar segini nih harganya pokoknya ini kalau kalian mau beli langsung aja nih cek link di deskripsi gua udah gua taruh pokoknya oke untuk pemasangannya kayak gimana nanti gua pasang tungguin aja di video selanjutnya oke thank you selamat menikmati